Peneliti senior dan ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Karunia Firdausi, mengatakan pengembangan sektor manufaktur harus diprioritaskan pada peringkatan sumber daya manusia, terutama di era industri 4 atau 4.0. Industria dengan Pak Presiden itu kan mempromosikan tentang revolusi atau digital 4.0 itu kan, menurut saya sudah mesti ke arah kesana, jadi kita jangan lagi berorientasi pada sektor sumber daya, tetapi lebih pada value addednya. Jadi kita sektor manufaktur itu harus mengembangkan sumber daya-sumber daya yang kita miliki pada nilai-nilai tambah, agar punya daya saing dan sekaligus juga bisa mengakomodasi industri 4.0.